Intro Pemirsa 4 Surat Edaran SE Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa pandemi COVID-19 diterbitkan Kementerian Perhubungan keempat SE Kemenhub tersebut yakni SE No. 77 untuk transportasi udara SE No. 78 untuk transportasi laut SE No. 79 untuk transportasi darat dan SE No. 80 untuk transportasi kereta api Jurubicara Kementerian Perhubungan Aditya Irawati dalam keterangannya tertulis yang diterima di Jakarta dikutip dari Kantor Berita Antara Surat Edaran Mulai Efektif Berlaku pada 11 Agustus 2022 Surat Edaran ini terbit menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 23 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada 11 Agustus 2022 Ada pun sejumlah perubahan ketentuan syarat perjalanan dalam negeri yang tertuang dalam surat edaran tersebut yakni kewajiban pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN untuk melakukan tes PCR 3x24 jam yang sampelnya diambil dalam kurumun waktu sebelum keberangkatan jika belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster Selanjutnya ketentuan lainnya yang tertuang dalam surat edaran tersebut yakni PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid tes antigen PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam atau hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan PPDN dengan usia 6-17 tahun yang berasal dari perjalanan luar negeri dan belum mendapatkan vaksinasi dikecualikan terhadap kewajiban menunjukkan kartu vaksinasi dan wajib menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam atau hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan Selain itu, PPDN usia 6-17 tahun dengan ton kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbit yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi namun wajib menunjukkan hasil negatif rapid tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1x24 jam atau hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19 PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid tes antigen namun wajib melakukan perjalanan dengan pendampingan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat balipos melaporkan